Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita kembali akan menyaksikan hasil pertandingan di Liga 1 Indonesia, lanjutan dari pekan kelima. Dari hasil pertandingan sebelumnya, inilah beberapa perubahan kelas main untuk sementara, di mana saat ini Bali United dan Bayang Karepsi berada di puncak kelas main dengan total 10 poin. Sementara itu zona degradasi diisi oleh Persela Lamongan, Persiraja Aceh, dan Persebaya Surabaya. Selanjutnya di top skor sementara, Paulo Henrique berada di urutan teratas dengan 5 gol. Hasil pertandingan di pertandingan pertama, Persela Lamongan berhadapan dengan Persiraja Aceh. Pertandingan ini dimenangkan oleh Persela Lamongan dengan skor 1-0 dengan pencetak gol sebagai berikut. Di pertandingan kedua, Borneo FC berhadapan dengan Bali United, pertandingan ini berakhir imbang 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Pertandingan ketiga, Persija Jakarta versus Persita Tanggera. Pertandingan ini berakhir imbang 1-1 dengan pencetak gol sebagai berikut. Dari hasil pertandingan tersebut, Ilijas Paso Zepik berhasil cetak gol kelimanya. Dan dari hasil pertandingan tersebut pula, Persela Lamongan naik ke peringkat 10 dan Persiraja Aceh harus turun ke dasar kelas main untuk sementara. Jadwal pertandingan selanjutnya adalah sebagai berikut. Di jadwal pertama, Persipura Jayapura versus Arema FC. Jadwal kedua, PSIS Semarang versus Madura United. Jadwal ketiga, Bayangkara FC versus Persik Kediri. Jadwal keempat, PSIS Sleman versus Persebaya Surabaya. Inilah sekilas info, hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia. Semoga kawan-kawan semua terhibur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!